Polisi sebut Bahru Naim adalah tokoh di balik aksi ledakan Tamrin. Tahun 2010 silam, Naim pernah ditangkap tim Densus 88 di Solo bersama sejumlah barang bukti berupa ratusan butir amunisi ilegal. Bahru Naim alias Abu Rayyan disinyalir sebagai tokoh di balik aksi peledakan bunuh diri di depan gedung Sarinah. Ia bergabung dengan ISIS pada 2014 silam dan kini menjadi ketua ISIS di kawasan Asia Tenggara. Filipina menjadi basis utama ISIS di Asia Tenggara. Sebelumnya warga yang pernah tinggal di Solo ini sempat ditangkap oleh tim detasemen khusus 88 2010 silam. Naim ditangkap bersama sejumlah barang bukti berupa ratusan butir amunisi ilegal. Bahru Naim itu 2010 di kira pasar keliwat. Ketulan saya dulu bakal persis ini jadi tahu persis bagaimana yang pesangutan itu upaya paksa oleh ISIS dalam tangkap menyimpan amunisi saat ini. Dan sidangnya pun di wilayah kita. Tahun 2011 pengadilan negeri Surakarta memfonis Bahru Naim 2 tahun 6 bulan penjara. Artinya 2 tahun lalu Bahru Naim telah bebas. Bahru Naim diduga menjadi orang Indonesia pertama yang bergabung dengan kelompok radikal ISIS. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Surakarta. selamat menikmati